Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya Hiatila wet 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 Oke teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun amin ya Allah ya Allah terima kasih buat teman-teman semua yang setiap menonton di video ini ataupun yang sudah mencubuk dan mendukung semoga sehat selalu panjang umur dan dilancar segala urusannya amin Allah nah Hai saya punya masih tetap masih stabil ya teman-teman Alhamdulillah biarpun berkumpul para suhu yang ada di stasiun ya kita nongrong bareng gitu walaupun sebagian banyak yang masih anyap ini saya udah jalan ke minggu ketiga ya teman-teman dari pas puasa atau lebaran kemarin libur nah disini saya kena peringatan pas narik karena tadi juga saya lewatin satu orderan langsung kena peringatan tapi ya cukup satu kali yang kena peringatannya karena yang saya lewatkan juga satu kali dan Alhamdulillah dari 21 order yang saya ambil itu 20 ya bisa dibilang cukup ya Alhamdulillah karena memang di luar sana kan banyak sekali yang saya pantau di grup masih anyap atau ordernya yang juga belum stabil seperti ini teman-teman saya sempat lihat kasian Hai contohnya seperti ini jadi gimana ya kita mau nyalain aplikasi juga nggak mungkin kita nyalain customer juga nggak nggak mungkin juga gitu nah disini saya juga akan menambah info sedikit kenapa kalau akun gojek itu bisa stabil sedangkan akun grab enggak jadi sebenarnya dua aplikasi ini memang sama cuma yang membedakan itu dari niat kita sendiri dalam pekerjaan nih saya kasih contoh kalau di grab kan ada beberapa jenis layanan seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri kadang saya kalau melihat teman yang nongkrong bareng atau teman yang saya baru jumpai saya tanyakan anyap dari setengah hari cuma dapat tiga terus sehari cuma dapat lima gitu kadang cuma dapat dua dari pagi sampai sore nah teman seperti ini karena biasanya yang di nyalain layanannya cukup satu misal graphic graphic saja graphic graphic saja jadi kalau di grab nih saya kasih bercoran sedikit kalau pengen akunnya gacor dan stabil seperti gojek kalau gojek kan itu sistemnya kayak gado-gado semua layanan nyala otomatis jadi kita mau nggak mau ya orderan yang masuk dari kantor atau dari server langsung ke masuk akun kita sendiri beda dengan grade kalau digerikan kita yang mengatur kalau kita pengen ngambil graphic nyalakan graphic terlalu kita pengen nyalain grabboot kita nyalain group grabboot tapi kalau ingin kacor dari segi grabenya teman-teman bisa nyalakan semua layanan yang seperti contoh di layar ini mau grabboot grabmark ya semua layanan grabexpress pokoknya semua layanan yang ada di aplikasi aplikasi grabenya di nyalakan semua karena sistem grip itu nyarinya terdekat bukan prioritas beda sama di gojek kalau di gojek kan lebih mengutamakan prioritas dan riwayat semakin kita riwayatnya bagus akan direkomendasikan ya seperti kita main YouTube semakin kita sering upload dan video kita banyak dilihat serta menarik pasti akan direkomendasi lebih banyak nah Hai jadi ketika kita mendapatkan orderan sepi nggak bisa menyalakan customer ataupun apa memang di tanggal sekarang dari tanggal 20 ke atas itu memang Hai banyak para karyawan yang masuk tanggal utuh atau belum gajian apalagi semenjak kemarin lebaran ya kan Hai makanya saya juga mantau di grup manapun di ojek terutama ya karena memperkerjaan saya di online mau di gojek di grab atau shopee kenapa orderan sepi baik food terus red atau bag Hai karena memang dari yang biasa order itu menahan dulu order karena memang dari pendapatan juga belum kejian kalau di pabrikan kejian setiap bulan beda dengan kita tiap hari itu megang uang jadi poin penting kali ini adalah ketika kita ingin kacornya kita stabil dalam on-beat mau kita dalam setengah hari enggak diko enggak dikasih order kita juga jangan langsung off atau menyerah karena suit saya saya sendiri ya Hai kalau jam on-beat itu berkurang itu ngaruh banget ke akun saya sendiri ya mungkin akun teman-teman itu saya kurang tahu sama atau tidaknya tapi yang jelas kalau akun saya itu keluar siang anjepnya luar biasa ya bisa dibilangannya atau enggak cedanya itu lumayan gitu makanya saya yang anggap anjep walaupun nanti misalkan saya on-beat itu siang sore anjep nah malamnya baru kacor makanya kalau di gojek tiap hari stabil pendapatan segitu ya Insya Allah akan segitu yang penting kita biarpun sering melewatkan order usahakan tetap jam terbangnya itu masih stabil dan jangan pernah berkurang apalagi kita yang mengurangi sendiri mau hujan mau panas itu kan udah pekerjaan kita tiap hari Hai terus mau macet Nah itu sama saja namanya di jalan itu yang merasakan kan kita sendiri kalau teman-teman pengen mencukupi kebutuhan sendiri sebenarnya gampang-gampang mudah itu kan tergantung dari niat kita kita mencari nafkah itu buat apa apakah buat hanya cukup-cukup saja ataupun hanya buat Hai bersenang ataupun buat yang lain jadi Insya Allah buat teman-teman yang sudah berkeluarga Insya Allah akan tetap stabil dan Hai ordernya lancar entah itu dari segi pendapatan order yang banyak customer nya entah itu lewati ataupun lewat ojek langganan ataupun opang ojek pangkalan karena ada beberapa customer yang nyamperin tanpa aplikasi Nah kita akan jadi tidak ada potongan sebesar pun tulang yang penting kita tetap memberi pelayanan terbaik kepada customer karena memang salah satu omset kita pendapatan kita itu benar-benar dari customer sendiri seburuk-buruknya customer itu itu memang adalah raja ibaratnya kan ya kita akan bergerak sebagai jasa usahakan Tuhan kita majikan kita kita usahakan benar-benar dihargai lah walaupun kita dianggap hanya sebelah mata gitu yang penting kita jangan pernah menyamakan sesuatu atau menyamakan semua orang jadi buat temen-temen Hai yang akunya belum stabil yang akunya masih naik turun pada saatnya kok Hai orderan itu akan lancar sendirinya yang penting kita tetap berusaha karena yang namanya hidup pasti cobaannya selalu ada kalau pengen nggak ada cobaan ya berarti kita nggak hidup semoga yang temen-temen menyukai video ini dikasih kelancaran untuk melakukan hal apapun Hai yang penting dengan positif Oke teman-teman jika ada kata-kata yang mungkin kurang enak atau kurang apa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengucapkan atau dari omong saya kurang baik atau kurang lebih dimengerti selalu saya akan memperbaiki untuk kedepannya terima kasih dan salam satu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh